Intro Guys, kali ini kedatangan sahabatku Nih tamu gak jauh dari Cipondo Pride Ngerir Andre Kokois Nah, malu di sebelahku ini teman-teman Ini unik banget Ini salah satu temanku berbicara spiritualitas Kita topiknya udah aneh-aneh dah ya Tembus dimensi dari awan-awannya Dan beliau nih bisnisnya beragam macem juga nih Jadi kalo teman-teman liat konten ku ngomongin 15 perusahaan ini juga banyak nih makhluk ini-ini Ada fashion utamamu ya Abis itu ada property Abis itu ada edukasi Ada IT Ada arsitektur Bisa ya, build enggak ya? Build enggak Enggak, abis itu ada apa lagi om? Klinik Klinik no, baru bikin dibalik Tiba-tiba, gila nih anak nih Begini klinik Tiba-tiba, apa lagi? Psychometric assessment Psychometric assessment Terus apa lagi ya? Itu dah Tuh, dan lain-lain yang enggak mau disebutkan Karena nih pemain naga-naga cacing-cacing juga nih Oke Dari semua bisnis yang om punya Bisa sih nge-managenya ya? Dan tim berapa banyak kalo nanti boleh disebutkan juga Apa trik yang om lakukan bisa memanage tim segitu banyak? Oke Sebenernya simple ya Kita fokus ke story kita Ya kan kalo dalam psychometric assessment yang gue bikin Itu kan Ada delapan karakter pencipta segala macam Gue termasuk Orang yang karakternya pencipta Jadi kalo gue tuh bikin sesuatu produk atau company itu gampang banget Kayak misalnya Lu punya Dateng ke gue Misalnya lo company-nya apa gini Terus lu buntu gitu Misalnya gak ada inovasi Nah itu hitungan Berapa hari, tiga hari gue bisa bikinin gitu beres Jadi Kreativitas untuk penciptaan itu sangat cepet Nah itu jadi problemnya adalah Yang ngejalaninnya gak Gak balance gitu loh Nah itu emang bener-bener Nah gimana pendelegasiannya Yang pasti kita pake kalo misalnya itu ada OKR Jangan terus ada GTI Ada SOP gitu loh Jadi semua kita pake Semuanya Tapi yang paling penting adalah Gue sistemnya tuh cara mainnya kolaborasi gitu Jadi gue gak terlalu mau ambil pusing Jadi kita bare gaming aja Maksudnya bare gaming dalam artian gini Oke gue bikin nih Lu gak bisa bikin ya kan Oke gue bisa bikin Tapi gue gak bisa jalanin Lu bisa jalanin Gak bisa bikin Yaudah deal di situ aja Oke Kolaborasi Karena kalo misalnya Semuanya gue yang pegang Semua dan kontrol Semua tuh puyeng bang Jadi gue orangnya gak mau puyeng Jadi lebih baik kolaborasi kecil-kecil Tapi banyak it's okay lah Gitu Tinggal ngeliat momentumnya aja Hoki-nya gitu Kalo misalnya kita partneran sama orang yang pas gitu Ya itu faktornya bisa kali Bahkan bantan Berarti tipemu nih tipe partneran ya Partneran Ya Ada tadi yang tersebutkan 7-8 bisnis itu semua berpartner Kecuali si fashion Semuanya ada partner Yes partner Tapi banyak dari mereka itu aku bentuk Oke Nah sekarang di fase Itu kan fase 1 dekade yang lalu lah ya Itu masih kocokan banget Itu gue lebih approach-nya itu dari tim Jadi gue develop gitu loh Shaping Shaping orang Nah tapi disitu tetep ada keterbatasan Keterbatasan dalam artian Orang yang Apa namanya Entrepreneurs itu emang cuma berapa persen Simple aja Itu bukan masalah knowledge Masalah mental Gue udah manage Udah shape orang tuh Gila lah maksudnya Timenya itu Kita bukan cuma masalah What-nya gitu Sampai why segala macem Tuh ada And then kita bukan cuma quality time Tapi quantity time juga gue udah spend kesana Tapi tetep Karena kita gak bisa merubah orang Orang itu yang harus berubah sendiri Jadi sekarang Cara game gue sekarang Lebih banyak Lebih bukannya Bukannya berarti menutup kemungkinan Untuk tim gue Naik level jadi partner Gue enggak Gue tetep open disana Tapi gue enggak terlalu Expect too much disana Gue lebih lebih Sekarang mainnya gamenya adalah Lebih baik gue partneran Sama yang Entrepreneur Jadi gue enggak Enggak perlu ngajarin Spending time lagi Untuk ngelotih mental Mental lo udah sama nih kayak gue Nah Sekarang game gue kesitu Kayak kebayang Jadi Mungkin menariknya Yang dari topik ini adalah Know your own strength gitu ya Kalau tadi Ada tools juga kan Assessment nanti boleh cek juga Utontaya.com Itu diambil dari Ungus ke Jawaen Kurang lebih 2000 sebelum masehi ya Kalau masalah ya Pancamahabutan Oke dari situ baru kelihatan Titiknya dimana Karena Mungkin dari karakter ini Kita berdua nih karakter yang sama Makanya kita bisa Melihat Gue mungkin Enggak tau ya Penasaran gak sih om Kayak Orang pasti banyak juga akan nanyain Om kok bisa bikin bisnis yang banyak sih Terus gimana om ininya Ya bukan sebenernya itu Yang uang kan Gue kelebihan kita sih Lebih ke Ya memang gue kayak Diciptakan buat Menjadi pecipta Makanya gue bisa create Hal-hal baru Tapi maintainnya gue jelit banget Bener-bener Nah siapa di dunia ini Yang senangnya maintain Gak bisa ngeciptain Bagaimana makhluk yang cocok Jalan sama gue Betul Gitu ya Ataupun makhluk yang cocok Gue jalan sama lo Karena gue juga gak Punya waktu buat ngerjain Klinik misalkan Kliniknya seingetku nih Seinget gue Kalau salah ya Itu Kerjaannya Motiinnya Motong-motong Apa namanya Bulit selamin Ya betul ya Betul gitu kan Laser lo bapak Laser Bukan pake mesin Motong Gitu kan Kadang-kadang Kalau dibuka Buk lah Pake laser Paham Tapi itu aja Jadi gue sebenernya gak paham Dalam arti Gimana sih motongnya Gimana sih pake lasernya Gitu kan ya Gitu kan ya Jadi tips juga nih Buat temen-temen Gimana caranya Jadi kayak Andre Atau Faisal Gitu Itu gue rangkum dengan Namanya gue bikin Sameda S-A-M-E-D-A S itu Cara Itu 6 cara berfikir 6 cara berfikir Yang gue Compile Kayaknya gini deh gue Cara berfikir Ini cara berfikir Kayak gue sama Faisal Pencipta Yang bisa dikatakan Bisa disebut juga Umumnya adalah Expert Generalist Atau Polymath Nah S itu Adalah cara berfikir Seperti Scientist Kita all about Ngomong data Jadi kalau misal Kita pake sistem Six thinking head At what the bono Itu white head Kita pake Scientist Data Data primer Sekunder Itu yang kita main A itu adalah S-A Sameda A nya Arsitek Ini kita bisa berfikir Seperti arsitek juga Gimana kita bisa melihat itu Micro view And then macro view Semuanya Whole 360 M itu Lebih ke Leadership Mentor Jadi Gimana sih leadership yang baik ya Jadilah mentor Gitu Bukan coach Atau bukan guru Atau dosen Tapi jadi mentor Mentor itu seperti apa Ada tiga Depan tengah Belakang Di depan kasih contoh Di tengah itu Mendampingi Di belakang mengawasi Itu M Mentor E Engineer Itu kita harus berfikir Seperti engineer Ngakalin gitu Pokoknya deal done Itu Pokoknya fokus ke hasil Bukan ke proses engineer S A M E D D Doer Banyak pengusaha Di level kita Ya itu Udah kayak boss Males Turun Segala macem Kayak kemarin ngajar di Investperner Gua kasih tau caranya Doer Mereka tuh Bisa ga sindri bayar orang Bisa pak Bisa bayar Bisa Bisa Mau ngajarin iklan gini google You want you Bayar orang S A M E D Terakhir ini artis Karena Kadang seni itu Atau God feeling itu Kadang Perlu kita dengerin juga Nah itu Sameda Kalau kalian bisa Pakai itu Dan jadi kapan Itu kalian pasti Bisa ngapain aja Gitu Tapi itu di level Yang berbeda-beda Dan itu bukan berurutan ya Gitu Jadi tergantung kita ngeliatnya gimana Itu kayak satu kesatuan blend Semakin kita ini kan ya Sama ya Kalau karate ya Gua belajar karate Tapi kan udah level ya Ada sabuk apa Sampai dan berapa Kan gitu Ya sama dengan Sameda Kira-kira jadi itu pak Berarti Sameda tuh Terembed di manusia Manusia Cuman ada yang lebih nongol Ada yang lebih rendah Ada yang lebih apa Ada yang lebih apa Dan itu saling mengisi Atau semuanya bisa kita tingkatin tuh Sameda Semuanya bisa Semuanya bisa Nah pada saat Seorang entrepreneur yang ngomongin mental Sameda aja bagus Kemungkinan besar bisa juga lebih efektif ya Karena dia Dia doer Dia mentor Dia arkitek Semuanya Dia analis Dia semuanya lah Artinya paling tidak 6 titik ini Kalau kamu jadi entrepreneur Kamu harus kuat Karena pada saat mau ngelit team Lu harus jahat pake Topi mentor Betul Lu mau mutusin sesuatu Harus pake topi data Betul Tapi lu juga harus ada seniman Yang kadang-kadang data Juga gak nyampung Karena seni Gitu ya Jadi mungkin ada kesamaan juga Kita ada perusahaannya ada banyak Rambutnya panjang Tapi gitu urus Tapi gitu urus Keren 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 om Jadi Sameda tadi ya Itu Dapet dimana om Sameda om Mikir pak Mikir Jadi itu hasil dirimu ngeliat Oh ini 6 titik ini nih Bener Sameda yang dibutuh pak Jadi sebenernya waktu itu lagi mau Isang mau bikin Mau dijariin buku gitu Tapi ya gitu Males Jadi Yang gitu kalo orang pencipta itu Kadang kita energinya cepet abis Waktu itu ada case yang menarik apa gitu Akhirnya kita Ide itu yang ditinggalin dulu Waktu itu mau bikin buku bang Jadi mungkin judulnya How become a polymath Maybe Hal-hal kayak gitu Karena gua ngeliat banyak orang-orang bikin buku Disini Indonesia tuh kayak Aduh Garing gitu Receh gitu Beda sama yang model-model New York Times Publisher gitu kan Cara main dia narasinya tuh beda Semua based on data dulu Apa terus baru cerita Itu yang gua mau bikin gitu loh Tapi ya itu Apa namanya Abis waktu Bukan abis waktu Tapi pas waktu itu Ada sesuatu yang menarik lagi gitu Jadi kayak cuma buat legacy sih Making money sih nggak Maksudnya nggak Bukan yang utama gitu loh Kebayang-kebayang Jadi itu guys Sameda guys Kita balik ke delegasi bisnis Di remote Tadi ada 8 Ada 9 Ada 789 lah Bisnis ya Itu ngedelegasiinnya gimana Partnerankah Apa itu partnernya Yang ngerjain bawahnya Atau model gimana Sehingga semuanya Bisa berjalan dengan lancar Karena Aku main ke gudangmu Gudangmu Berapa sih? 1500 meter Ada nggak? 2000 lah 2000 meter loh itu Gudang dan tingkatnya naik ke atas Dan menjadi Styleannya versi lokal Kalau branding lu seperti itu Nah itu kan Mungkin idenya nggak datang dari dirimu Mungkin Mungkin kayak eksekusinya juga nggak Dari dirimu Tapi ide awal nggak datang dari dirimu Betul Gimana tuh ngedelegasiin Untuk satu-satu tuh Dan semuanya jalan Gua maha tuh bang Simple sebenarnya Makanya kalau fase itu adalah Hasil dari yang sebelumnya Develop people Jadi gua sebagai topi mentor itu Nge-develop orang Nah sebelum ini kan juga Ada apa ya Ada parameter yang gua pakai gitu loh Orang itu di level mana nih Orang itu harus bisa sampai Di level partner gue Dia punya saham gitu loh bang Sampai di level itu Dan ini nggak semua pengusaha punya Kebersaran hati disini loh Case-nya loh Jadi sebenarnya ini nggak bisa di aplikasiin Karena balik lagi ke hati masing-masing pengusaha Dia Approach-nya itu pakai Abundance mindset Atau scarcity mindset Gitu Itu ada juga di button K2N Dimana kalau gua pakai Abundance mindset Jadi kayak gua ngerasa ya Bagi saham gitu It's okay kok gitu loh Maksudnya Ya nggak ada ruginya gitu loh Menurut Quaid Nah tapi ada parameter tau-tau yang harus kita Perhatiin gitu loh Ini orang Karena gini Dalam hal management team Yang kita ngomong team yang lu lakukan Per divisi Per kemampuan dia Dan pengalaman dia Itu udah emang paling bener Kita kotakin semua Tapi kalau di case gue Nge-develop atau shape orang Jadi levelnya pengusaha Dia harus bisa semua Harus bisa semuanya Karena kita sebagai pengusaha pun Kita semuanya sendiri ya emang Gitu loh Jadi itu yang ngebentuk mental kita Jadi dia pertama harus bisa sales Udah pasti gitu loh Kedua itu harus bisa procurement Atau produksi Atau pengadaan barang Ketiga itu harus bisa marketing Keempat itu logistik Lima itu accounting Finance Enam itu HR Human resource Tujuh itu R&D Delapan tech support Gitu loh Delapan itu harus bisa Atau minimal empat lah Yang dasarnya itu Yaitu sales, procurement, marketing, and logistik Karena disitu yang paling deket sama money flow Supply and demand That's it Nah itu lu harus masuk semua Dan harus bisa Karena bukan masalah di kotak-kotakin Pengusaha itu adalah penggabungan Kocokan dari lapan itu That's it Itu bukan lu Makanya kenapa orang profesional Yang udah puluhan tahun kerja Mau jadi pengusaha susah Dia cuma ada satu kotak Ya Problemnya ada disitu Dan dalem Dalem Solusinya gimana? Sameda Yang benar itu Sameda Sameda Struktur meetingnya kayak gimana om Kalo biar aku tau nih Lapan perusahaan kita punya satu bulan Struktur meetingnya gimana per delapan itu tuh Biar aku lebih kebayang Kalo dulu macem-macem Ada setiap Kita scrum juga pernah pake Scrum jadi setiap tim itu Kalo yang levelnya udah level partner Itu dia meeting sama aku 15 menit maksimal Ya kalo misalnya timnya masih baru Semuanya tuh Yang officer-officernya meeting sama aku Zoom semuanya Aku jarang di kantor Soalnya aku kemana-mana kan Pengennya sih enaknya di kantor Nah tapi abis itu Kurang efektif Kadang Kadang kita Ketika meeting kayak gitu Gue geregetan pengen cepet Tapi kan ada proses yang emang gak bisa cepet Akhirnya sekarang Gue ubah gitu Sekarang gue simple ke semuanya Kalo ada pertanyaan Essay Tanya ke gue Kalo ada hal sesuatu yang sifatnya penciptaan Kasih ke gue Itu Jadi dari sini gue belajar dari woton gaya Jadi ketika gue bikin kan akhirnya gue juga semakin mendalami kan Gue fokus ke penciptaan banget Jadi gue yang mimpin semua Jadi kalo dulu Emang udah ada tendensi Kita gue ini Pencipta kreatif Tapi cara mainnya itu Company approach Itu salah Akhirnya ribet Jadi kayak gue cari orang nih siapa partner atau yang bakal jadi pemimpinnya gitu Gue ceritain visi Misi segala macem Blablabla Tapi lama Prosesnya lama dan Tesnya itu gak dapet Gitu Akhirnya dari sini gue ubah Lebih ke product approach Kalo bahasa startup itu MVP gitu loh Tapi yang definisi product approach gue ini Lebih dari MVP gitu loh Jadi ini menjadi entitas sendiri yang harus bisa berjalan dan jualan Making money gitu Kayak contoh invest partner ini adalah salah satu product approach Yang gue bikin Kalo diruntut company ya pake aja PT yang paling deket kan Misalnya ya satu ilmu Udah bisa dapet Selesai Sekarang cara mainnya gitu Kebanyakan Kebanyakan Jadi bangun MVP dengan partner Sampai make money sedikit Baru nanti support apa Pencipta-penciptaan gue Lu bingung apa Inovasi lu lari ke gue Operasional atau apa-apa ya Sesuatu yang SA yang lu bingung banget baru ke gue Kalo dia mungkin bentuknya ABCD Lu kayaknya bisa putusin sendiri Betul Karena udah ada opsinya Udah ada 4 opsi yang bisa lu pikirin Tapi kalo Masih berbentuk Eh say Sini Sisi sama gue 15 menit Tuh 8 Berarti Kalo boleh dibilang 8 perusahaan 8 partner Boleh dibilang gitu 8 partner itu Sebulan Meeting 15 menitnya berapa kali masing-masing Itu kayak kita gak pernah jadwalin Gak pernah jadwalin Yang penting kita lihat dari laporan Kan yang kebetulan Negang finance Kan istri semuanya Nah istri punya tim sendiri Tim finance Yang bantu kontrol Secara global Tapi kan kita punya porsi-porsi saham masing-masing Nah kalo gue sendiri jarang ngobrol kayak gitu Kecuali ada problem nih Ini Turun profitnya Nah baru Kenapa nih apa nih solusinya Baru ngobrol liat Baru Gitu Tapi kalo misalnya As usual aja Rapain lagi gitu loh Fungsi gue udah gak ada disana Ketika gue masuk Malah berantakan Gitu loh Nih kocok lagi Gitu loh 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 Tapi kalo yang masih Tapi kalo yang masih baru-baru atau yang masih baby nih Project project K �hini gue pake Pake ASPIRE satu Jadi personal assistant Jadi ya Earks Jadi gue punya personal assistant untuk ngebangun sesuatu nih Dan itu bukan kantor based Intinya ya Lo komunikasi sama gue harus intent Jangan bales lama Nanti kadang kita seminggu ya 3 kali Zoom meeting gitu Jadi simpel sih sekarang Gak yang ribet-ribet gitu Karena kan teknologi udah makin canggih Kebayang Oke Dari ceritamu itu Sebenarnya salah satu alesanku Ngebikin DOF Ngebikin DOF Task management tuh Aku melihat salah satu yang Aku dapetin di tahun 2019 Pas aku grow Aku 200 orang Tapi kok tasknya kok gak Gak padet-padet ya Mulai dari situ tuh aku melihat task management Dan melirik itu Makanya aku bikin task management Dan aku pakai sendiri di kantor PO Menurutmu task management tuh Seberapa efektif, seberapa penting Apa yang dibutuhkan oleh perorang penguasa haji Dia yang menggunakan task management Kacamatannya seperti apa? Efektif banget buat ini ya Buat operation company ya Karena kan apalagi kalau misalnya You punya company itu semakin Atau orangnya rame gitu loh Jadi sebenarnya kan task management itu cuma Tools yang mengakomodir komunikasi ya Itu doang Jadi kalau Supaya gak ada bumbu kan Bahasanya kalau kita komunikasi kan Jadi bumbu kan Gak ada bumbunya Nah itu sebenarnya Dan efektif apa enggak Sangat efektif Sangat efektif Tapi problemnya Task management selain DOF Itu kebanyakan ribet sendiri Jadi malah orang ngeribetin diri Untuk kerapi empas itu sendiri Akhirnya waktunya on business Harusnya making money Malah ngurusin perindilan Itu alesanku kenapa Punyaku frameworknya Pak Ngatom Mati Udah gue usah ribet ini tuh Tas management ini doang Input proses output Benar gue pusing ini aja Lo bikin duit disana Benar gitu Promo dikit Ini kalau mau DOF Langsung buka DOF.com Teman-teman langsung bisa copy Pasti apa yang dilakukan Dan aku lakukan Gitu Itu bisa Jadi harus emang di fixin Yang lo bikin di DOF itu Menurut gue pas Jadi lo ngajarin Cara orang mainnya gimana Jangan custom lagi Yang ada dia ngeribetin Diri sendiri lagi Problemnya disitu Karena semua Belum tentu Semua pengusaha itu penciptal Ada delapan Karakter itu Ada delapan Yang gak semua Berarti Oh semua pengusaha itu pencipta Gak juga Gitu Malanya kalau buat kita Ngasih ide bisnis ke orang itu Feel free Kemarin ada bang Peserta investpener Dia nanya Drek lu open semua Kayak gini apa Lu udah open semua Apa ada di rahasia Di investpener ya Ya gue open semua Ke pengalaman Itu gila Nanti kan orang Niru atau gimana Niru aja Gitu gue bilang Biasanya gue bikin yang lebih bagus Memang karakter kita Seperti itu Malanya ketika di charge kita Oke lu mainnya kan di darat kan Gue main di laut nih Dan lepas laut Daratan bang Nabuk Semaranya abang Kalau yang itu Beda urusan bang Ya memang karakternya sepertinya Dari 8 mungkin dia nomor 6 atau 7 Balikan yang modelan Ide itu mahal sekali buat dia Gak salah juga gitu kan Memang karakternya dibentuk seperti itu Dibuildnya seperti itu Dan alhasil dia melihat dunia seperti itu Gak salah Gak salah Jadi di Di waktu tahun kayak 2 Tapi 2 ya Disitu gue gak ngomong Kelebihan dan Kekurangan Enggak Gue gak ngomong kekurangan Semua ngomong kelebihan Karena kekurangan itu Kita ngomong kekurangan Karena kita melihat Dari sudut pandang yang beda aja Karena menurut gue Pemahaman filosofi gue Kebenaran itu Gak ada yang mutlak Jadi kebenaran itu spektrum 1 tambah 1 Apakah harus 2 Kalau gue ngomong Di bawah 10 Gimana Gituar juga Bener Bisa kayaknya bener Jadi menurut gue Kebenaran itu spektrum Di dunia ini ya Gitu loh That's it Ini topik ini nih Biasanya nih Ini yang Kita ngerti temen-temen Ini kita gak bahas Topik-topik yang biasa kita bahas Sebab gue tuh Lebih dalam Bidu kita kayak Halo lo dalam Nering-ngering Ngarang-ngarang Semua itu kita sok tau Semua tiba-tiba Kita ngomong bulan lah Apalah Tapi nyambung Baik lagi Sainus Kayak misalnya Kenapa astrologi China Bazi Itu pake kalender astrologi Karena kalo misalnya Itu ada namanya Partikel neutrino Mantul ke Mars Mantul lagi Ke janin Kira-kira kayak gitu Oh kayaknya Tariknya ada nih Kan sebenernya Itu belum disahin Kayak misalnya Apa ya Law of traction Belum disahin oleh Science Tapi yang paling menyerempet Ada Fisika quantum Quantum Intentional Kenapa Apakah ini Ya Karena Alat Tesnya itu Belum ada Gitu loh Kayak misalnya kita bisa ngeliat Kuntilanak gitu kan Gender wall gitu kan Kanan disini Tapi kan science Bilang itu apa Halusinasi Gitu kan Berarti bikin diotong kaya Kali ya Versi 3 Ada google Itu mata batin Dibuk Mahal Oke Udah menarik lu Anet Oke Question apa Pertanyaan terakhir Satu miliar Pertamamu Didapetin kapan Dan bagaimana Cara mendapatkan Satu miliar Pertamamu Satu miliar itu Kalau gak salah Pas tulis kuliah Di umur 20 22 23 23 Gimana cara dapetin Hidup Aku tahu Product Supply and demand Kuncinya Apa waktu itu Product rock Rock Bandage skirt Kenapa milih itu Di jaman itu Kita gak milih Kita testing Oke Kita testing Ini yang laku Yaudah kita hantem Daripada kita Beli sama Supplyer di tanah bank Kita bikin sendiri Butuh berapa lama Untuk tahu Bahwa produk itu Bisa laku Dan bisa mendapatkan Satu miliar Ini Time framenya cepat Jadi ada Outlier gitu kan Biasanya kita Ngehabisin satu Desain ini berapa Tapi dengan Market size yang sama Gitu kan Tapi time framenya Ini langsung Lebih cepat Jadi kuncinya Adalah time frame Sama market size Berapa Jadi Ada lonjakan Ada anomali Di sana Oke kita stock lagi Dan banyak Oke menarik banget Lanjutannya Jika Ini soalnya yang unik Om bangun investpreneur Itu sebenarnya Kita ngobrol Aku dulu bikin Property.co.id Itu kita balik Ke tahun 2021 22 22 ya Habis itu aku stop Aku gak main di property Om tetap aktif Di Bali Jadilah Investpreneur Andai kata om Semua bisnismu Yang sekarang ada Apapun itu Fashion Satu ilmu Apapun itu Semuanya 8 bisnismu Harus ditutup Sama Dunia Dunia bilang Semua bisnis ini Gak boleh jalan Di dunia ini Terus Semua asetmu Ditarik Sisa duit pun 15 juta Kamu bikin bisnis apa Kalau sekarang Kita Di Keuangan Finance 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 Apa Dan Kenapa Finance Sudah pasti Ke arah ini Kalau sekarang Kedepan Pasti ke arah Digital Blockchain Crypto Haranya kesana Kenapa Karena sebenarnya Baru nge Sekarang Jadi Kita Bisnis Apapun Sebenarnya Kan sekarang Yang dipakai Itu adalah Untuk bertahan Hidup Itu Uang Bener Tapi Kalau kita Itu Oke lah Aku ngomong Uang itu Adalah sebuah senjata Yang untuk Kita bertahan Hidup Itu Layar satu Kalau dari Case itu Sebagai senjata Untuk Segala macam Jadi Terus Layar duanya Untuk mendapatkan Uang Kita Bisnis Apa ya Kan gitu Gue ada Bisnis baju Lalu ada Apa namanya Expedisi Edukasi Ya kayak gitu Kenapa Nggak langsung Di layar satunya Keuangan Finance Oke Asal pemikirannya Pemikirannya Dan digital Digital Karena kan berubah Kalau aneh kata Ternyata 8 bisnisnya Boleh dijual lagi Dan om udah jalan finance Om akan masuk lagi Nggak akan 8 bisnis ini Masuk Masuk Karena gamenya Investperner itu Adalah Konglomerasi Kita Masalah gini Kaya dengan Apa ya Punya uang banyak Sama memiliki Kekayaan Itu menurut Gue definisinya Agak beda Bukan cuma Masalah Lu Liquid Asset Sebanyak Apa Tapi Seberapa Powerful Lu Generate New Itu beda Bang Jadi ada Yang Kalau yang Kalau kita Store Asset Itu Entah itu Liquid Entah itu Freeze Terus Capital Gainnya Naik Itu Bahasa gue Mungkin Tumbuh Makin Gede Makhluk hidup Itu fase Vegetatif Maybe Generatif Atau vegetatif Tumbuhan Nah Kalau misalnya Definisi gue ini Adalah Bagaimana Itu duitnya Beranak Nah Itu beda Nah Kekayaan itu Adalah Beranaknya itu Jadi kita Menciptakan Sesuatu Uang yang Baru Nah Ini balik lagi Ke filosofi Yang gue Percaya Bahwa Hidup itu Abundance Berkelimpahan Jadi akan ada Generate Satri New Beda dengan Scarcity Atau Berpikir Zero sum game Beda Gue bisa validate Simple Kalau misalnya Lu ngomong Dunia ini Itu Zero sum game Kenapa Umat manusia Bisa 8 miliar Sekarang Bisa nambah Sebanyak ini Berarti kan Berkelimpahan Resource Kalau zero sum game Dari dulu Sampai sekarang Jumlahnya Pasti sama Simple Gitu Jadi ini Gak ada bisnis Bang Filosof Filosof Gitu Ini 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 Tadi jambanya panjang Bang Ini Motong 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 Ayo Gitu Kira-kira Pesan terakhir Buat teman-teman yang baru Mau mulai usaha Dan Men scale up usaha Kita mulai dari Mau usaha Kira-kira Kira-kira apa Kesan buat teman-teman Oke Yang mau usaha Mau usaha Fokus ke strength Jadi strength itu Apa yang ada Di diri kalian Cek dulu Ketuan gayanya Apa Gitu ya Atau You punya apa Punya network Apa Gitu kan Ketika kita punya network Itu salah satu strength Kalau saya punya network Timah Mungkin saya udah punya 200 Sama ini Apa namanya Gue ngomong Untuk sukses Itu untuk pilih bisnis Tapi kalau untuk You bisnisnya Bertahan Dan making money Dan lo hidup Di sana Itu harus punya Triperana Triperana itu Ambisi Kegigian Yang fokus Fokus Definisi fokus Ini kayak Close Jadi Lo gak akan Tercapai Jadi Dua itu lah Strength sama Triperananya Harus gede Itu sukses deh Simple sih Gue gak ngomong Passion Bullshit Overrated Itu Passion Karena yang gue ketemu Orang-orang sukses ini Kita gak ngomong Passion Karena ambisinya Gede bang Beda Yang disini dengan Passion Beda Dua manusia Berbeda Beda Oke Itu untuk Baru mulai Mau ngescale Mungkin omsel 100 juta 200 juta sebulan Mau jadi miliaran Mau ngescale ya Cari leverage Cari leverage Gitu loh Atau kalau misalnya Kalau secara Ilmu Marketing Atau bisnis Bisa pakai yang namanya Unsoft matrix Unsoft matrix Bisa kan kayak macam Bikin produk baru Atau kembangin market baru Atau fokus yang sudah ada Atau diversifikasi Kan kayak gitu Unsoft matrix Tabelnya Atau leverage Leverage itu Kayak misalnya Kayak misalnya Itu kayak misalnya Mau IPO Atau apa Kolaborasi Dengan siapa Itu kan leverage Itu sih Kolaborasi sih bang Om aku terima kasih banget nih Yang tumuh Ini tiba-tiba Tadi dateng soalnya Koke saya sekalian Tadakan ini Pakai yang gak dandan Juga belum mandi Mudah-mudahan Bermanfaat buat yang nonton Cek juga Weton Kaya-nya beliau Biar teman-teman juga tahu Strength-nya apa Dan situ langsung Ketakrapa Nanya-nanya Atau apapun Di Weton Kaya Kalau teman-teman Mau main investasi Cek juga Investpreneur Investpreneur Ada produk Mau main fashion Cek juga MFG Grossier Mau potong jemput Mau bentuk Jemi Mau bentuk Jemi Ceknya apa SOMURUS SOMURUS Apalagi sih Ada apalagi Mau IT Mau bikin App Hitung jangan Taya Taya Jangan teriak Taya 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 Terima kasih Om Teman-teman Mau nanya apa Comment di bawah Kita Cus Kita ngobrol lagi Di tempat lain Oke Terong Taya 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 Taya